Ini cerita tentang orang yang paling aku sayangi, ayahku Ayahku adalah orang yang selalu mengusahakan keinginanku tanpa membagikan kelelahannya Setiap aku meminta sesuatu, ayahku selalu mengusahakan sangat amat Suatu saat aku meminta handphone yang banyak orang-orang pakai Setiap hari aku selalu merengik agar cepat dibelikan Ayahku selalu menjawab, iya nanti ayah belikan Padahal aku tahu, ayah belum punya cukup uang Hingga suatu hari, ayahku tiba-tiba sakit, batuk, flu, dan juga demam Awalnya aku pikir ayahku hanya kelelahan bekerja Tetapi ternyata ayahku lebih deglu Aku sangat malu, karena aku hanya bisa selalu meminta dan menuntut ayahku Tetapi aku tidak pernah membantu ayahku, meskipun hanya menyapu rumah atau beres-beres Sejak saat ayahku sakit itu, aku sadar Gak seharusnya aku selalu menuntut, sedangkan aku saja tidak pernah membantu Di suatu waktu, tiba-tiba ayahku membawakan handphone yang aku mau Di situ rasanya senang, sedih, jadi satu Semoga kelak aku bisa membalas kerja keras ayahku Love you, ayah Ibu cerdas, jangan lupa klik link di bio ya